Kita berdikok masih bab ke-17 Tentang Alah ini yang sangat luar biasa nih ya Babun kaifaka na'aisun nabihi s.a.w. wa'ashabihi wa ta'khalihim anindunya Ya bab, bagaimana kehidupan nabi s.a.w. dan para sahabatnya Serta Mereka yang anti-keduniaan Yang terakhir dari bab ini Karena hadisnya ada 9 Sekarang hadis ke-4 Ya sekarang hadis ke-4 ya Untuk hadis yang ini yang ke-4 dan selanjutnya Di kitab Fatul Bari pun Ya Ibn Hajar al-Sakolani tidak banyak menjelaskan Karena hadis-hadisnya pun sudah sangat jelas Sangat jelasnya menunjukkan Judul Yang dibuat oleh Imam al-Bukhari Ya bagaimana dulu kehidupan Rasulullah s.a.w. dan para sahabat Serta mereka yang anti-keduniaan Nah hadis yang ke-4 Dari Aisyah Semoga Allah meriduhnya Ia berkata Tidak pernah Keluarga Muhammad s.a.w. makan Dua kali makan Dalam sehari Kecuali salah satunya Kurma Ini ada sedikit penjelasannya Tentang hadis tersebut Tidak pernah dua kali makan Dalam sehari Kecuali salah satunya berupa Kurma Nah ini menunjukkan Bahwa Kurma Itu Saat itu Di tempat tersebut Kurma itu Yang paling mudah didapatkan Ya mendiurang Membala-bala Yang seblak Yang paling mudah didapat apa? Seblak Amat sangat Identik Lah identik Bahkannya identik Kurma itu dengan Timur Tengah Kurma itu Arab Kurma itu Timur Tengah Meskipun sekarang Kurma ini sudah Banyak ditanamnya Di mana-mana Termasuk Di kita juga Di Indonesia ini Banyak Yang berusaha Menanam Membudidayakan Kurma Entah Hasilnya Seperti apa Kalau di Amerika itu Malah Hasilnya Sangat Sangat Bagusnya Yang juga Sampai ke Indonesia Itu hasilnya Ya nyebut Merak ya Itu Malah Lumayar Rugi Ada Kurma Di Ini Di Gurun Karena di Amerika juga Ada Gurun Di Amerika Serikat Itu Ada Gurun Kurma Ini Kurma Kalifornia Nah tapi Kalau di Timur Tengah Sangat identik Bahkan Ini sejak Zaman Rasulullah Salam Nah Ibn Hajar Sekolah Mengomentari Perkataan Naisyah Tadi bahwa Keluarga Muhammad itu Tidak pernah makan Sehari dua kali Kecuali Salah satunya Berupa Kurma Nah Ibn Hajar Al-Sekolani Mengatakan Ini Menunjukkan Bahwa Kurma Apa Namanya Andalah Hal Yang Paling Mudah Didapatkan Disana Apalagi Di Madinah Apalagi Di Madinah Yang Merupakan Daerah Hijau Daerah Pertanian Kaum Ansor Itu Petani Ya Kaum Ansor Itu Petani Orang Madinah Itu Bertani Ada Beberapa Hadisnya Yang Menunjukkan Kaum Ansor Atau Orang Madinah Itu Bertani Di Antaranya Ini Abu Hurairah Mengatakan Sebagai Seorang Santri Yang Diam Di Asrama Rasulullah Salam Ashab Sufah Abu Hurairah Mengatakan Kalau Kaum Muhajirin Ke pasar Kalau Kaum Ansor Ke ladang Ke kebun Kalau Saya Apalagi Di Asrama Wahum Wahum Faal Layap Ilu Faalan Ya Di Antaranya Kemudian Ini Yang Juga Tentang Keduniaan Judulnya Itu Tentang Keduniaan Yaitu Yang Hadis Yang Menerangkan Ketika Awal Rasulullah Salam Datang Hijrah Datang ke Madinah Melihat Petani Kurma Yang Sedang Mengawing Mengawing Mengawingkan Kurma Karena Kurma Itu Ada Pohon Kurma Itu Ada Dua Jenis Ada Pohon Kurma Jantan Ada Pohon Kurma Betinanya Dan Kurma Itu Tidak Oleh Alam Terjadi Pembuahannya Itu Bukan Oleh Alam Oleh Alam Itu Seperti Tanaman Yang Ada Yang Oleh Angin Ada Yang Oleh Serangga Ada Yang Oleh Binatang Kalau Kurma Ini Harus Oleh Manusia Dan Yang Mengawinkannya Harus Bersertifikat Lebih Dikawinkanku Lebih Emang Si Bersertifikat Nah Rasulullah Kan Waktu Pertama Ke Madinah Melihat Petani Kurma Melakukan Demikian Rasulullah Mengatakan Mengapa Mesti Seperti Itu Biarkan Saja Nanti Juga Berbuah Sendiri Karena Yang Mengatakan Demikian Itu Rasulullah Maka Orang Madinah Itu Menurutinya Eh Bukan Orang Madinah Seseorang Rasulullah Berbicara Kepada Seseorang Yang Sedang Melakukan Demikian Ternyata Pohon Kurma Orang Lain Berbuah Kurmanya Merana Karena Tidak Dikawinkan Itu Kurma Merana Jadi Long Distance Kurma Janda Dan Kurma Betina Itu Paling Oke Whats Sedih Nah Melihat Kenyataan Demikian Kemudian Orang Ini Datang Kepada Rasulullah Yang Menanyakan Ini Bagaimana Ternyata Hasilnya Seperti Ini Kemudian Rasulullah Menjawab Itu Hanya Berdasarkan Pikiranku Saja Nah Kemudian Ini Urusan Agamanya Kalau Itu Urusan Keduniaannya Urusan Agamanya Adalah Kemudian Rasulullah Bersabda Izzakana Sya'i'un Min Umuri Dunyakum Fa'antum A'lamu Bihi Jika Sesuatu Itu Urusan Keduniaan Maka Terserah Rasulullah Mengatakan Demikian Terserah Kalian Lebih Paham Izzakana Sya'i'un Min Amridinikum Fa'ilaya Apabila Sesuatu Itu Urusan Agama Masalah Agama Fa'ilaya Maka Harus Dariku Tidak Boleh Dari Yang Lain Tidak Boleh Dari Diri Sendiri Nah Ininya Pertani Kurma Gitu Ya Ini Kalau Ibn Hajar Di hadis ini Mengomentari Demikian A'insha Raudi Al-Fanha Mengatakan Keluarga Muhammad Itu Tidak Pernah Makan Dua Kali Sehari Kecuali Salah Satunya Berupa Kurma Alah Ini Kalau Hadis Ini Diamalkan Secara Tekstual Apa Harus Seperti Ini Orang Orang Bandung Makan Sehari Hari Seblak Orang Bandung Tadi Oke Balak Balak Paling Jeng Rerawuan Ini Karena Ada Hadis Yang Karena Ada Yang Apa Namanya Yang Memahami Hadis Itu Hanya Tekstual Semata Ini Pernah Kejadian Yang Seperti Ini Ada Seseorang Yang Ngobrol Dimana Dia Ini Punya Saudara Yang Seperti Itu Pemahamannya Saya Ingat Kejadian Dia Membicarakan Waktu Bulan Ramadan Dia Pergi Keluar Menjelang Maghrib Mau Membeli Buah Membeli Buahnya Untuk Buka Nah Saudaranya Ini Mengatakan Eh Jangan Itu Apa Namanya Kalau Berbuka Itu Sunnah Dengan Kurma Karena Rasulullah Juga Bukanya Dengan Kurma Padahal Kan Bukan Hanya Buka Ini Sehari-hari Rasulullah Begini Apa Kita Mau Seperti Ini Tidak Pernah Dua Kali Makan Kecuali Salah Satunya Berupa Kurma Makanya Disini Komentarnya Ibnu Hajar Allah Sekali Mengatakan Kurma Itu Sesuatu Yang Saat Itu Disana Itu Yang Paling Mudah Didapat Nah Selain Itu Berarti Selain Itu Memang Ya Inilah Hidup Ini kan Judulnya Bagaimana Kaifah Apa Judulnya Kaifah Kana Aisun Nabi Bagaimana Hidup Nabi Salah Salam Kalau dari Komentar Ibu Hajar Sekolah Ini Artinya Nabi Itu Tidak Neko Neko Yang mudah Artinya Kan Yang gampang Kurma Yaudah Kurma Tapi kan Makanan Poko Masa Cuma Buah-buahan Emang Lalai Apa Makan Budak Bisa Ngapung Babaku Ngapung Naputing Kalau Yang Amis Saru Paning Emang Buah-buahan Wunggul Emang Lalai Apa Buah-buahan Banyak Ada Buah-buahan Wunggul Kan Manusia Itu Perpaduan Manusia Itu Kan Perpaduan Omnipora Dan Herbipora Makan Segala Dengan Ngegiling Gak Taja Lemak Omnipora Jeng Herbipora Makanan Pokoknya Bukannya Bukan Buah-buahan Saya Kira Di Apa Namanya Entah Di Semacam Di Apa Namanya Di Eskimo Karena Disana Kan Ada yang Padi Ada yang Jagung Ada yang Umbian Gitu Kan Entah Di Eskimo Itu Pokoknya Apa Es Serut Paling Oke Emang Kayak Memuli Dagang Es Di Eskimo Es Serut Mual Payu Dagang Eskimo Saya Mawa Botol Urut Kecap Warna Warni Es Nama Loba Ditumpah Tinggal Nyo Ketawa Kucuran Ketawa Ini burung Ini hejau Bahulah Dicitak Jadul Pisang Ketinggal Tapi Ini juga Kan Inilah Kehidupan Rasul Rasul Salam Selain Memang Kurma Yang Paling Mudah Didapat Tapi Ini Juga Menjadi Pilihan Menjadi Pilihan Rasul Rasul Salam Nanti Adanya Di hadis Berikutnya Ini Sedikit Ada Ini Pilihannya Pilihan Rasul Salam Nanti Hadis Berikutnya Di penjelasannya Bukan di hadis Yang Rewat Bukhorinya Ada Yang Memberi Tempat Tidur Yang Bagus Untuk Rasul Salam Nah Nanti Di hadis Berikutnya Aisyah Menerangkan Tempat Tidur Rasul Salam Itu Seperti Apa Ternyata Ada Seseorang Yang Melihat Alah Kok Nabi Tempat Tidurnya Seperti Ini Di Antaranya Gitu Karena Melihat Ketika Apa Namanya Bangkit Dari Tempat Tidur Dia Ngegeleng Tepak Sama Terus Di Pinggang Gitu Apa Namanya Pola Samak Pola Samak Tikar Pas merek Napisan Pas merek Napisan Kemudian Ada Yang Memberi Tempat Tidur Yang Bagus Rasulullah S.A.W. Mengatakan Seperti Ini Alah Hadis Nanti Ini Radihi Ya Aisyah Kembalikan Saja Pemberian Ini Radihi Ya Aisyah Kembalikan Saja Pemberian Ini Walau Walau Law Si Tu Ajri Ajrullahi Ma'i Jibala Zahabi Wal Fintuh Kembalikan Saja Tempat Tidur Ini Demi Allah Kalau Aku Menginginkan Balasan Dari Allah Itu Allah Akan Memberiku Gunung Emas Dan Perak Tapi Kan Bukan Itu Pilihan Rasul Fasalam Nah Hadis Ini Pun Tentang Makan Ya Inilah Pilihan Rasul Fasalam Apa Disana Tidak Ada Roti Ya Banyak Apa Disana Tidak Ada Beras Banyak Nasi Biryani Nasi Bukhori Nasi Mandi Alah Sebagai Nasi Kebuli Di mana Kan Di Arab Artinya Saat Itu Sudah Banyak Makanan Ya Tapi Inilah Bagaimana Kehidupan Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Bisa Jadi Disitu Pun Ada Rahasia Gitu Ya Bisa Jadi Disitu Pun Ada Rahasia Karena Amat Sangat Makanan Itu Amat Sangat Mempengaruhi Kondisi Fisik Pasti Makanan Itu Sangat Mempengaruhi Kondisi Fisik Termasuk Kesehatannya Malah Penyakit Yang Penyakit Atau Orang Sakit Itu Kebanyakan Itu Disebabkan Karena Makanan Pantas Kalau Dalam Hal Ini Kan Allah Menetapkan Allah Memerintahkannya Wakulu Ya Makanlah Makanan Yang Halalan Toyiban Ini Yang Jarang Diperhatikan Soal Toyibannya Asal Halal Toyibannya Mana Diganti Ku Hayang Yang Resep Karena Makanan Tidak Lagi Memperhatikan Toyiban Halalannya Ya Diperhatikan Tapi Toyibannya Nah Ini Yang Tidak Diamalkan Toyibannya Itu Diganti Oleh Asal Hayang Jeng Resep Beli Makan Asal Hayang Jeng Resep Kalau Halalnya Ya lah Diperhatikan Ini Satu Hal Lagi Padahal Kan Di Kur'an Ada Beberapa Ayat Yang Makanan Itu Yang Allah Perintahkannya Makan Itu Makanan Yang Halalan Toyiban Artinya Yang Yang Baik Itu Yang Apa Ya Yang Yang Baiknya Bagi Ini Bagi Apa Namanya Bagi Jasad Bagi Awak Awak Menjadi Maneh Atau Berencek Orang Malayu Bagi Badan Itu Sangat Mempengaruhi Apalagi Ya itulah Makanan Zaman Sekarang Ini Yang Kurang Atau Bahkan Sama Sekali Tidak Diperhatikan Padahal Di Beberapa Ayat Yang Allah Menyebutkan Makanan Itu Halalan Toyiban Toyiban Itu Yang Baik Bagi Tubuh Yang Tidak Apa Namanya Yang Tidak Ada Efek Ah Efek Samping Si Obat Bisa Jadi Ada Rahasia Ini Di Dalam Kenapa Rasulullah Memilih Makannya Seperti Itu Yang Aisyah Mengatakan Tadi Bahwa Keluarga Bukan Hanya Rasulullah Keluarga Rasulullah Tidak Pernah Dua Kali Makan Dalam Sehari Kecuali Salah Satunya Berupa Kurma Artinya Yang Lainnya Yang Sekalinya Bisa Berbeda Beda Kalau di kita Bukan sangat beragam Kalau makan Makan Tiga kali Di kita Tiga kali Kebanyakan Tiga kali Sarapan Makan siang Kemudian Makan Malam Kan bisa Berganti-ganti Makan pagi Bisa Kupat Kupat Tahu Bisa Bubur Bisa Nasi kuning Tapi Semuanya Tetap Disanguan Tapi Nasi kuning Nasi kuning Disanguan Tapi Nasi Nasi Goreng Disanguan Makan Nasi Nasi Goreng Disanguan Nasi Putih Dikejauan Beda Nasi Putih Dikejauan Disanguan Tapi Pada Intinya Tetap Rasulullah Pasti Akan Merujuk Rasulullah Pasti Akan Merujuk Kepada Perintah Di Kur'an Itu Makan Itu Adalah Halalan Atajiban Nah Satunya Ini Penjelasan Dari Ibnu Hajar Al-Laskulani Ini Menunjukkan Bahwa Saat Itu Kurma Adalah Yang Paling Mudah Didapatkan Ini Tidak Bisa Diamalkan Secara Redaksional Coba Kalau Kita Seperti Ini Disini Dengan Penjelasan Ibnu Hajar Al-Laskulani Kan Kurma Saat Itu Disana Itu Yang Paling Mudah Di Kita Malah Susah Dan Mahal Ya Kalau Kita Sekarang Mengikuti Makan Dua Kali Yang Satunya Nasi Anggapnya Kemudian Yang Satunya Kurma Kurma Di Kita Ini Susah Dan Harganya Juga Mahal Ini Sampu Ini Murah Ini Berarti Mudah Didapat Itu Harganya Murah Harganya Murah Kemudian Juga Mudah Didapat Karena Tadinya Karena Kurma Itu Identik Dengan Timur Tengah Kalau Kurma Ada Di Luar Timur Tengah Mahal Apalagi Yang Kurma Yang Berkelas Kurma Yang Berkelas Kurma Tergantung Daerah Asalnya Juga Kurma Palestine Itu Yang Kalau yang Pernah Saya Rasakan Itu Yang Paling Enak Kurma Palestine Berada Maha Murah Ayah Kurma Kairo Dia Geningan Kurma Kairo Dada Gang Di Kacaan Dia Geningan Nyokot Kulingis Kita Kepala Kabe Kurma Kairo Kira Conong Itu Among Kurma Kita Rapat Pokoknya Di Kurma Juga Kan Ada Ada Kelas Kelas Aku Nge 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 Itu Dan Kita Hidup Di Daerah Yang Mana Ada Kurma Disini Artinya Nah Ini Bahwa Rasulullah Itu Tidak Neko Neko Artinya Sudah Yang mudah Saja Yang ada Saja Apalagi Tentu Rasulullah Sallam Soal Makannya Tadi Halalan Tojibannya Pasti Dan Yang Kedua Bahwa Ada Hadis Ini Yang Menerangkan Bahwa Makan Itu Supaya Ada Tenaga Dimana Artinya Ada Tenaga Dimana Tenaganya Itu Digunakan Untuk Apa Makan Itu Supaya Ada Tenaga Supaya Sehat Supaya Ada Tenaga Nah Dimana Kalau Sehat Ada Tenaga Itu 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 Juga Untuk Digunakan Untuk Beribadah Itu Prinsipnya Karena Makannya Sendiri Ibadah Dan Dengan Makannya Itu Terpenuhi Katakanlah Terpenuhi Kebutuhan Jasad Sehingga Jasad Itu Sehat Jasad Itu Ada Tenaga Yang Semuanya Ini Juga Kemudian Digunakan Untuk Beribadah Tapi Dari Sini Sekali Lagi Ini Yang Paling Ini Bahwa Saat Itu Eh Saat Itu Di Sana Kurma Itu Yang Paling Mudah Didapat Artinya Rasulullah Itu Tidak Aneh Aneh Makan Nuh Ayah Gitu Meningge Alah Ini Contoh Kecil Mungkin Dulu Almarhum Almarhum Usad Usman Itu Kalau Sarapan Itu Tidak Pernah Nunggu Tidak Pernah Nunggu Setelah Selasai Sholat Subuh Setelah Berjawab Sholat Subuh Langsung Makan Dan Bukan Hanya Sekali Dua Kali Bukan Hanya Sekali Dua Kali Bukan Hanya Sekali Sekali Itu Kejadian Sering Ternyata Ketika Mau Makan Itu Nasinya Masih Dingin Dulu Belum Ada Magic Jair Dulu Nasinya Itu Ambil Dari Apa Namanya Dari Tempat Nasi Kemudian Di Bahasanya Apa Di Sangrai Asal Hanet Di Sangrai Asal Hanet Perlukan Kuyah Kenapa Karena Ini Jadwalnya Makan Jadwalnya Makan Artinya Ya Karena Beliau Memang Disiplin Jam Makannya Disiplin Saat Itu Jam Makan Berarti Harus Makan Ternyata Kondisinya Demikian Sang Lukan Belum Ada Magic Jair Di Sangrai Perlukan Berlukan 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 Ya Tapi Kan Untuk Apa Ini Saya kira Nabi Artinya Memilih Nabi Memilih Sudah Yang Ada Yang Mudah Kenapa Mesti Ini Enggak Wajah Nekoneko Lah Pokoknya Ha Hang Sangrai We Sanit Berlukan Uyah Ya Apa Itu Enak Enggak Tapi Maksud Makan Itu Apa Jalateng Gena He Sen Neleng Nage Atau Dorong Gu Cair Itu Mberes Dahar Aman Butung Itulah Itu Nyebut Aman Butung Arigus Diosian Ya Daripada Kan Harus Nunggu Sampai Jadi Telat Makan Nunggu Jadi Telat Makan Nah Akhirnya Kan Apa Namanya Itu Yang Disebutnya Yang Nyiksa Maneh Doraka Akhirnya Kesana Jangan Menyiksa Diri Arigus Waktu Nadahar Sementara Makan Tentang Tentang Di Rudet Tuh Muntah Jeng Kepala Kakap Tentang Kajen Bisa Dahar Gena Jeng Kudua Ya Segala Ayat Sebut Nanti Orang Islam Gitu Ini Dari Sini Bahwa Rasulullah Itu Memilih Yang Mudah Karena Saat Itu Kurma Itu Paling Banyak Didapat Paling Mudah Didapet Sudah Yang Mudah Saja Contoh Nubia Menon Senat Is Mahan Kan Sanggung Ungkul Uyahan Gimana Tuk Sebenarnya Tapi Nilai Karena Makan Ini Ibadah Tanah Karena Itu Prinsipnya Bahwa Kalau Sudah Menetapkan Jam Makan Makan Berarti Jangan Membiarkan Jangan Sering Jangan Sering Membiarkan Perut Itu Kosong Banyak Itu Nanti Penyakit Kalau Orang Sudah Karena Penyakit Lambung Suka Kemana Mana Efeknya Suka Kemana Mana Satunya Dari Situ Bahwa Ini Menunjukkan Bahwa Kurma Saat Itu Makanan Yang Paling Mudah Artinya Rasulullah Itu Tidak Apa Panik Konek Konek Kote Itu Itu Loh Bagaya Loh Tidak Gitu Bagaya Dari Itu Gendubi Kan Prinsipnya Gitu Sangut Tidak Sebenarnya Tapi Ini Berartikan Masalahnya Seperti Disini Kemudian Yang Kedua Catatan Ibn Hajar Rasulani Disini Fihi Isyaratun Ila Anahum Rubama Lam Yajidu Fil Yaumi Ila Aklatan Wahidatan Bisa Jadi Ini Entah Sekarang Kita Sanggup Seperti Ini Padahal Nabi Itu Yang Tadinya Hadis Yang Tadi Ketika Ada Memberi Apa Namanya Tempat Tidur Yang Bagus Rasulullah Malah Memberintahkan Aisyah Kembalikan Saja Karena Kalau Aku Mau Allah Itu Memberi Aku Pahala Gunung Emas Dan Perah Tapi Itu Rasulullah Tidak Mau Kemudian Satu Lagi Yang Apa Namanya Ketika Rasulullah Itu Ter Apa Namanya Berbaring Ketika Rasulullah Berbaring Di Satu Apa Namanya Semacam Tikar Yang tadi Bekas Tikarnya Tergambar Di Kulitnya Dekat Kepalanya Di pinggangnya Bekas Tikarnya Ada Yang Menawarkan Rasulullah Mau Nggak Saya Ambilkan Alas Yang Lebih Baik Yang Lebih Layak Anggap Rasulullah Mengatakan Lah Biar Keduniaan Kurang Lebih Seperti Itu Jawaban Rasulullah Kalau Di Bahasa Kita Jadi Bahasa Sunda Nah Nukiyo Biar Turusan Keduniaan Nah Ya Para sahabat Melihat Seorang Rasulullah Seorang Nabi Itu Masalahnya Tapi Ketika Berbaring Sampai Di Apa Di Badannya Itu Bekas Tikar Pas Cap Lapisan Pas Cap Lapisan Dinyatuti Raja Pola Tulisan Raja Pola Dipadanti Mayit Nah Ini Menunjukkan Yang Kedua Ini Menunjukkan Bahwa Mereka Yang Dibusun Mereka Tadi Kata-kata Isa Itu Adalah Keluarga Muhammad S.A.W. Mereka Sering Bahwa Mereka Sering Mereka Sering Menemukan Mendapati Dalam Satu Harinya Dalam Satu Hari Itu Kecuali Hanya Satu Kali Makan Ini Menunjukkan Bahwa Mereka Itu Keluarga Rasul S.A.W. Sering Dalam Satu Hari Itu Memang Hanya Ada Gitu Untuk Satu Kali Makan Apa Kita Sanggup Seperti Ini Kenapa Sehingga Yang Satunya Lagi Kurma Saja Yang Gampang Kurma Saja Yang Ada Karena Untuk Makan Berat Anggap Karena Untuk Makan Berat Ya Memang Mereka Itu Hanya Mendapatkan Untuk Dalam Satu Hari Itu Hanya Mendapatkan Hanya Memiliki Hanya Memiliki Untuk Satu Kali Makan Kemudian Yang Lainnya Kurma Ini Kemungkinan Seperti Ini Ibn Hajar Rasul Ini Mengatakan Fihi Isyaratun Ini Menunjukkan Ilaan Nahum Bahwasannya Mereka Keluarga Rasul 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 Rubba Malam Yajidu Sering Mereka Tidak Mendapati Pilyaumi Dalam Satu Hari Itu Kecuali Hanya Satu Kali Makan Tahan Tadi Pahingan Nyik Samaneh Disebut Nantinya Orang Mages Ayah Sekeneh Dahar Tih Ini Artinya Suka Menunda Nunda Mengulur Ngulur Gitu Makan Itu Padahal Makanannya Ada Mereka Dalam Satu Hari Itu Hanya Sering Dalam Satu Hari Itu Hanya Ada Untuk Satu Kali Makan Kemudian Makan Jam Lainnya Kurma Hanya Untuk Satu Kali Makan Jam Makan Lainnya Kurma Sampai Kalau Orang Sunda Kan Suka Mengatakannya Di Bukhari Sebetulnya Ada Khusus Pembahasan Kitabul At Imah Makan Kitabul At Imah Makan Dibahas Seperti ini Kitabul Iman Kitabul Wudhu Kitabul Rikok Kitabul At Imah Itu Ada Imam Buhri Membahas Tentang Makan Dan Makanan Ya tetap Saja Dasarnya Itu Bahwa Pada Asalnya Ciri Diantara Ciri Makhluk Hidup Itu Adalah Makan Makhluk Hidup Berarti Semuanya Anggaplah Tiga Manusia Binatang Tumbuhan Ini kan Makhluk Hidup Makan Berarti Mereka Dengan Beragam Makan Dan cara Makannya Dan sebagainya Artinya Pada asalnya Makan Ini Itu Sebagai Keperluan Makhluk Hidup Tapi Kemudian Di dalam Islam Ini Allah Mengatur Urusan Makan Berarti Sudah Beda Nilainya Bagi Orang Islam Makan Bukan Sekedar Seperti Yang Lainnya Bukan Apa Namanya Tadilah Bukan Hanya Sekedar Ciri Makhluk Hidup Makan Itu Sudah Bernilai Ibadah Karena Allah Mengatur Kan Diantaranya Yang paling Mendasar Aturan Makan Dari Allah Itu Adalah Halalan Tajiban Allah Mengatur Berarti Urusan Makan Berarti Ini Nilainya Ibadah Artinya Kalau Ada Orang Yang Makan Makanan Yang dimakannya Itu Adalah Makanan Yang Halalan Tajiban Diberi Pahala Nggak Kalau Yang dimakannya Itu Adalah Makanan Yang Halalan Tajiban Diberi Pahala Nggak Oleh Allah Kalau Dia Itu Makannya Itu Saya Tidak Mau Yang Haram Saya Mau Yang Halal Karena Allah Memerintahkan Kulu Nanti Ayat Ayat Tentang Makan Yang Makan Makan Kulu Was Rabu Walat Tustri Ini Menyebut Halalan Tajibannya Artinya Kalau Saya Tidak Mau Yang Haram Saya Mau Yang Halal Karena Allah Memerintahkan Artinya Dia Makan Yang Halalnya Itu Karena Memenuhi Perintah Perintah Allah Kemudian Selain Halal Juga Tajiban Berartikan Diberi Pahala Karena Dia Mengamalkan Perintah Allah Makanannya Itu Yang Halalan Tajiban Ini Yang Sering Banyak Diabaikan Dilupakan Atau Tidak Tahu Masalahnya Makan Itu Hanya Segedar Menghilangkan Memenuhi Itunya Tuntutan Lapar Sebagai Makhluk Hidup Kalau Binatang Eh Kalau Ya Binatang Tumbuhan Suka Merasa Lapar Nggak Ya Sama Karena Makhluk Hidup Itu Kenapa Makan Yang Mendorongnya Itu Karena Karena Lapar Nampaknya Nampaknya Maksudus Ruan Jeng Hayam Artinya Hanya Seperti Itulah Hanya Rasa Lapar Yang Mendorongnya Kemudian Makan Setelah Makan Laparnya Hilang Lalu Apa Nilainya Nah Inilah Kehidupan Rasulullah S.A.W Kemungkinan Atau Kemungkinannya Atau Bukan Kemungkinannya Ibnu Hajar Rasulullah S.A.W Mengatakan Ini Menunjukkan Bahwa Keluarga Rasulullah S.A.W Itu Sering Kali Dalam Satu Hari Itu Hanya Memiliki Untuk Satu Kali Makan Sisanya Kurma Apa Rasulullah Tidak Mampu Ternyata Kan di Hadis Yang Tadinya Saya Dahulukan Ketika Ada Memberi Tempat Tidur Yang Bagus Rasulullah Kan Memberitah Kembalikan Saja Kalau Aku Mau Pahala Dari Allah Itu Allah Bisa Memberi Aku Berupa Gunung Mas Dan Perah Tapi Inilah Yang Menjadi Pilihan Rasul 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 Tanya hadis Keberapa Barusan Keempat Kemudian Satu Lagi Ada Hadis Riwayat Disini Hadis Riwayat Ibnu Sa'ad Hadis Riwayat Ibnu Sa'ad Dari Imran Bin Yazid Al-Madani Dia Mengatakan Telah Menceritakan Kepadaku Aduh Walidi Tengaran Atau Bapakku Biasanya nama Abi Bukan Walidi Walidi Bapak Entah Nama orang Namanya Walidi Walidi Walidilah Sebutnya Orang Yang Menceritakannya Walidi Mengatakan Saya Ayah Mendatangi Aisyah Nah Ia Mengatakan Khoroja Ta'nin Nabiya Salah Salam Minad Dunya Walam Yamla Bat Nuhu Fi Yaumin Min To'a Maini Rasul Salam Khoroja Minad Dunya Rasul Salam Itu Meninggal Sampai Meninggal Walam Yamla Bat Nuhu Dan Perut Beliau Itu Tidak Pernah Penuh Fi Yaumin Dalam Satu Hari Min To'a Mainin Dengan Dua Kali Makan Karena Yang Satunya Berupa Kurma Beda Pisahnya Orang Sunda Orang Sunda Suka Nasi Kuning Disangguan Beli Bubur Disangguan Rasul Salam Itu Sampai Meninggal Dunia Tidak Pernah Dalam Satu Hari Perut Beliau Penuh Dengan Dua Kali Dua Kali Makan Apabila Beliau Itu Makan Kurma Kenyang Dengan Kurma Maka Beliau Itu Tidak Kenyang Dengan Gandum Apabila Kenyang Dengan Gandum Maka Beliau Itu Tidak Kenyang Dengan Dengan Kurma Ini Hadis Yang Tambahan Hadis Riwayat Ibnu Sa'ad Tentang Bagaimana Rasulullah S.A.W. Makan Sampai Beliau Meninggal Dunia Tidak Pernah Dalam Sehari Perutnya Itu Kenyang Dengan Dua Kali Makanan Berat Berartinya Karena Kalau Dua Kali Makan Dalam Sehari Berarti Salah Satunya Itu Berupa Berupa Kurma Tapi Kemali Ini Karena Ada Ada Apa Namanya Ada Kebiasaan Kemudian Soal Apa Yang Dimakan Di Berbagai Daerah Itu Juga Berbeda Beda Kemudian Selera Makanannya Juga Berbeda Beda Beliau Sendiri Kan Rasul Sendiri Makanan Favoritnya Ada Apa Yang Beliau Tidak Suka Juga Ada Apa Rasul Tidak Suka Gulai Kambing Favorit Nah Justru Itu Sangat Suka Daging Kambing Dan Bagian Dari Daging Kambing Itu Yang Beliau Paling Suka Itu Adalah Bagian Punggung Alah Lamusir Bersasunanama Daerah Ini Daerah Tangkuk Ke Punggungnya Bukan Sampai Kebawah Itu Ternyata Yang Favorit Rasul Rasul Kalau Apa Namanya Kalau Gulai Kambing Bagian Itunya Haripuk Daging Dibulah Dinyawa Dari Punuk Itu Pemakanan Favorit Rasulullah Ada Juga Yang Beliau Tidak Suka Waktu Disugi Biawak Rasulullah Tidak Mau Haram Tidak Karena Biawak Itu Kemudian Dimakan Oleh Khalid Wali Di Hadapan Rasulullah Ini Memang Tidak Lepas Soal Makan Itu Dari Ada Ada Masing Ketakannya Masing 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 Orang Punya Selera Tapi Pada Intinya Bahwa Nilai Makan Itu Adalah Ibadah Ini Yang Mesti Ada Pada Diri Setiap Orang Islam Bukan Hanya Makan Itu Untuk Memenuhi Kebutuhannya Sebagai Makhluk Hidup Kalau Kalau Hanya Memenuhi Kebutuhannya Sebagai Makhluk Hidup Jadi Makannya Itu Tidak Bernilai Ibadah Makannya Itu Sama Saja Dengan Eta Apa Namanya Mau Nguda Gepocang Adada Tukum Bahasa Padang Didahar Tengke Dahar Tengke Tengke Eta Kermar Seben Kermar Semudah Gepocang Yang panas Kerga Guleran Budak Kenapa Kerga Guleran Gitu Pocang Gali Yang Pocang Yang Paranas Secara Pek Tengke 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 Udaga Nah Tengke Tengke Bungkul Orang Apa Hanya Bernilai Seperti Itu Saja Ini Yang Harus Artinya Setiap Kali Makan Nilai Ibadahnya Itu Harus Lebih Menonjol Dibandingkan Dengan Hanya Sekedar Memenuhi Kebutuhan Sebagai Makhluk Hidup Memang Tidak Bisa Dipungkiri Orang Makan Karena Lapar Kecali Duh Herbipora Herbipora Bisa Kita Lapar Ngegiling Hayo Ngemil Judul Ngegiling Hadis berikutnya Sekarang Hadis yang Kelima Hadis yang Kelima Ini juga Pendek Nah Ini yang Barusan Hadis yang Tentang Tempat Tidur Rasulullah 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 Salam Min Adamin Wah Suhu Lipun Insya Rasulullah Mengatakan Tempat Tidur Firos Tempat Tidur Tempat Tidur Rasulullah Salam Itu Dari Kulit Apa Namanya Dalamnya itu Serabut pohon kurma Tempat tidur Rasulullah Itu juga tidak terlalu tebal Tidak seperti spring bed Jauh-jauh Tempat tidur Rasulullah Itu terbuat dari kulit Dalamnya kapuknya Kalau dulu ya Kapuknya isinya itu Serabut dari pohon kurma Tidak terlalu tebal Dan itu juga Yang Oleh Rasulullah SAW Dijadikan alas Apabila ada tamu Karena di zaman dulunya Di zaman Rasulullah SAW Rumah Rasulullah SAW itu tanah Masjid saja dulu Masjid Nabawi Bawahnya itu berupa Lantainya berupa Tanah Pokoknya rumah Rumah saat itu Lantainya berupa Tanah Adik kita juga Sampai tahun berapa Lantai di dalam rumah itu Tanah Jadi disini Di Bandungnya Sampai tahun berapa Rumah itu dulu Lantainya berupa Berupa tanah Paling-paling Kursinya terbuat dari Ya tradisional lah Dari bambu palupuh Dulu namanya Kalau ada balai Tempat Apa namanya Tempat Nyantai Alah Tempat nyantai Ngopi Ngeduh bakau Dan dinyata Dina Itu dari Dari palupuh Meneripuh Kita sholat Dina palupuh Sholat Sholat Dina palupuh Pas cengkat Dina sujud Nyangkat Kumis jangkat Dina etapa palupuh Jadi pas cengkat Dina Alah Aduh 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 Untung Kita Pasti Kita Tau Palupuh Itu Bambu Yang Dipukul-pukul Sampai Jadi Apa Kemudian Disusun Nah dulu Di Orang Sunda Dulu rumahnya Seperti itu Lantainya tanah Ya apalagi ini Dulu di zaman Rasulam itu Lantainya tanah Nah kalau ada tamu Kursi tamunya itu Adalah Ini tempat tidurnya Tempat tidurnya Dihamparkan Nah Kemudian ya itu Menjadi kursi tamunya Itu terbuat Dari Kulitnya Dalamnya itu Berupa Serabut Dari Pohon Kurma Ya padahal saat Nah apa namanya Untuk saat itu Pun kan Barang mewah Pasti ada Ya untuk saat itu Kan yang disebut Barang mewah itu Pasti Pasti sudah ada Di antaranya ini Yang disebut Yang termasuk Bawang Bawang merah Bawang merah Barang mewah Pahili huruf R Dan Barang mewah Bawang merah Di balik Saat itu Barang mewah Juga sudah ada Ini di antaranya Kalung Kalung Berlian Milik Istrinya Abu Lahab Saat itu Kan sudah ada Mas kan sudah ada Saat itu Kan Rasulullah Tadi menyebut Kalau aku Menginginkan Allah bisa Memberi Pahala Aku berupa Gunung 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 Mas Istrinya Abu Lahab Itu memiliki Kalung yang Apa namanya Berlian Entah Berapa Karat Berliannya Itu harta Yang Paling Dicintai Oleh Istrinya Abu Lahab Untuk Mendukung Itu Perjuangan Untuk Mendukung Perjuangan Suaminya Abu Lahab Dia Sampai Merelakan Kalungnya Itu Dijadikan Hadiah Saimbara Bagi Siapa Yang bisa Membunuh Rasulullah Itu Contohnya Bahwa saat itu Barang mewah Juga sudah ada Tapi inilah Bagaimana Kehidupan Rasulullah Sallallam Dan Para sahabat Dan Mereka Itu Anti Keduniaan Berarti Ini kan Menjadi Gaya Hidup Ini Menjadi Pola Hidup Rasulullah Sallallam Dan para Sahabat Yang intinya Mereka itu Zuhud Pastinya Zuhud Anti Keduniaan Pokoknya Hal-hal Yang Apa namanya Berupa Keduniaan Hal-hal Yang Bukan Bukan Urusan Agama Bukan Urusan Akhirat Itu Pasti Dijauhi Zuhud Dan Waro Nah Kalau Waro Itu Sederhana Nah Diantaranya Hadis yang tadi Soal makannya Seperti itu Nah Nah ini Purniture Di rumah Rasulullah Tempat tidurnya Seperti apa Hanya Tempat tidur Sangat Sederhana Berartinya Terbuat Dari kulit Yang Isinya itu Berupa Serabut Dari pohon Pohon Kurma Nah Ada hadis lain Untuk Hadis tersebut Hadis-hadis lain Satu Pada Riwayat Ini Tidak terlalu Ini Ini hanya Menerangkan Kalau di hadis ini Tadi kata Firos Ini soal bahasa Arabnya Di hadis Riwayat yang lain Menyebutnya Karena Dijau Rasulillah Adaman Antara Firos Dan Dijau Itunya Ada beda kata Artinya Sama Tempat Tidur Rasulullah Terbuat Dari kulit Yang Isinya Serabut Serabut Kelapa Kemudian Satu lagi Ini hadisnya Ini hadis ini Di Riwayat Eh Riwayat Bukhari Juga Oleh Imam Bukhari Ini Disimpan Dalam Babu Makanan Nabi Yus Yata Zawwaju Minal Libasi Wal Basti Rasulullah Rasulullah Itu Tidak Pernah Berlebihan Dalam Berpakaian Rasulullah Itu Tidak Pernah Berlebihan Dalam Berpakaian Ini Ini Saja Siapa Tapi Soal Berpakaian Kan Punya Gayanya Masing-masing Kalau Usman Bin Afan Itu kan Selalu Rapih Usman Bin Afan Itu Selalu Rapih Selalu Apa Bahasanya Necis Perlente Ya itulah Gayanya Usman Bin Afan Tapi Tetapnya Tidak Lepas Dari Zuhud Dan Waro Sampai Rasulullah Sampai Pada Kejadian Ini Tadi Rasulullah Itu Sedang Apa Namanya Tiduran Gege Lehean Di Sebuah Dipan Kemudian Dimana Saat Itu Pakaian Bagian Bawah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Itu Bukan Tersingkap Tapi Apa Namanya Bagian Kakinya Tidak Tertutup Sehingga Paha Rasulullah Kelihatan Ketika Datang Abu Bakar Rasulullah Itu Tetap Dalam Posisi Seperti Itu Pahanya Kelihatan Oleh Abu Bakar Datang Umar Bin Khotob Tetap Dalam Posisi Gege Lehean Ngobrol Nanti Ngobrol Dengan Abu Bakarnya Tidak Mengubah Posisinya Mungkin Sambil Berbaring Ke sebelah Kanan Begini Mungkin Datang Abu Bakar Tetap Posisinya Sambil Ngobrol Datang Umar Bin Khotob Seperti Itu Begitu Datang Usman Bin Apan Rasulullah Bangun Langsung Menutup Kakinya Itu Ditanyakan Itu Oleh Para Sahabat Kenapa Seperti Itu Aku Malu Karena Usman Bin Apan Itu Selalu Rapi Artinya Kan Punya Gayanya Masing-masing Soal Berpakaian Nah Ada Juga Sahabat Yang Menanyakan Seperti Ini Artinya Ini Oleh Rasulullah Tidak Dinyatakan Salah Ada Juga Sahabat Ketika Rasulullah Menerangkan Soal Takabur Rasulullah Menerangkan Soal Takabur Ada Sahabat Yang Menanyakan Rasulullah Bagaimana Kalau Saya Ini Orang Yang Suka Berpakaian Dengan Pakaian Yang Bagus Yang Mahal Rasulullah Menjawab Yang namanya Takabur Itu Adalah Gomsun Nasi Wab Batrul Hak Itu Yang Takabur Bukan Yang Itu Berarti Kalau Seseorang Suka Ini Sahabat Ini Mengatakan Saya Suka Berpakaian Yang Bagus Yang Mahal Berarti Yang Bagusan Saya Suka Berpakaian Berpakaian Pakaiannya Sampai Sepatu Sendalnya Saya Suka Pakaian Yang Bagus Yang Harganya Mahal Kemudian Rasulullah Mengatakan Yang Namanya Takabur Itu Bukan Yang Seperti Itu Yang Namanya Takabur Itu Adalah Menghina Merendahkan Orang Lain Dan Menolak Al-Hak Nah Tapi Dari Hadis Itu Bahwa Ada Sahabat Yang Seleranya Seperti Itu Oleh Rasulullah Tidak Dinyatakan Salah Saya Suka Pakaian Yang Bagus Sepatu Yang Bagus Paling Rasulullah Mengatakan Baik Silahkan Tidak Di hadis Itu Rasulullah Tidak Menyatakan Tidak Boleh Berarti Harus Yang Jelek Harus Yang Murang Tidak Baik Tadinya Sahabat Ini Takut Kalau Dengan Selera Demikian Itu Dia Ini Termasuk Termasuk Orang Yang Takabur Ternyata Bukan Yang Seperti Itu Yang Namanya Takabur Takabur Itu Adalah Gomsunasi Wabat Rul Hak Kalau Sudah Merendahkan Menghina Orang Dan Menolak Al-Hak Menolak Kebenaran Ini Hadisnya Tambahannya Di Dalam Hadisnya Ini Di Dalam Rasulullah Tidak Pernah Berlebihannya Dalam Hal Berpakaian Nah Di Dalam Hadis Tersebut Ini Hadisnya Panjang Ada Satu Orang Yang Datang Menemui Nabi Orang Itu Mengatakan Faizan Nabi Sallallahu Sallam Ala Hasirin Kod Asaro Fijan Bihi Watah Tarosihi Mir Fakotun Min Adamin Hasbuhu Lifun Ketika Orang Itu Datang Menemui Rasul Sallam Orang Itu Mengatakan Ternyata Aku Mendapati Rasul Sallallahu Sallam Sedang Berbaring Di Atas Tikar Kod Asaro Fijan Bihi Dimana Itu Tadi Apa Namanya Gambar Apalah Namanya Gitu Anjaman Dari Tikarnya Itu Membekas Itu Di Bagian Samping Badan Rasul Sallam Seperti Ini Mungkin Bandingannya Di Bab Sabar Ketika Ada Seorang Perempuan Yang Menangisi Menangis Di kuburan Anaknya Yang Sudah Meninggal Rasul Menasehatikan Bertakwalah Dan Bersabarlah Si Ibu Ini Walah Marah Setelah Tau Diberi Bahwa Yang Menasehatinya Itu Rasul Kemudian Si Ibu Ini Bermaksud Minta Maaf Kepada Rasul Sallam Dia Datang Itu Ke Rumah Rasul Sallam Betapa Kagetnya Betapa Kagetnya Si Ibu Ini Ternyata Rumah Rasul Sallam Itu Tanpa Security Ada Satpam Apa Iya Seorang Rasul Rumahnya Itu Tidak Dijaga Sama Sekali Si Ibu Ini Membayangkan Akan Sulit Karena Dia Mau Minta Maaf Si Ibu Ini Membayangkan Akan Sulit Menemui Rasul Karena Dibayangannya Ini Seorang Rasul Kan Lebih Dari Seorang Raja Sementara Untuk Seseorang Apabila Ingin Bertemu Dengan Seorang Raja Kan Harus Ada Jadwal Portokoler Harus Ada Janji Dulu Kepenting Apa Ternyata Jauh Dari Bayangan Si Ibu Ini Rumah Seorang Rasul Itu Sangat Sederhana Dan Tanpa Penjagaan Bahkan Pintunya Pun Hanya Berupa Tirei Kain Karena Rumah Rasulullah Itu Kan Nempel Ke Masjid Keluar Masuknya Itu Kan Kalau Keluar Rumah Berarti Masuk Masjid Pintu Keluar Masuk Rumah Itu Kan Langsung Ke Masjid Dan Antara Rumah Rasulullah Dan Masjid Itu Hanya Dibatas Hanya Ditutupi Dengan Dengan Tirei Waktu Rasulullah Terakhir Sakit Berat Juga Memerintah Abu Bakar Yang Menjadi Imam Ketika Berjamaah Sudah Berlangsung Dan Rasulullah Sudah Tidak Kuat Untuk Masjid Beliau Memaksakan Berdiri Membuka Tireinya Melihat Para Sahabat Sholat Berjamaah Beliau Tersenyum Dan Tertawa Dalam Hadisnya Beliau Tersenyum Dan Tertawa Melihat Bagaimana Para Sahabat Sholat Berjamaah Rasulullah Artinya Merasa Tenang Tenang Mawat Nah Jadi Tenang Mawat Melihat Bagaimana Para Sahabat Sholat Berjamaah Kemudian Beliau Masuk Dan Meninggal Tenang Mawat Rasulullah Ini Rewet Bukhari Juga Oleh Imam Bukhari Itu Ditempatkan Dalam Kitabul Libas Bap Pakaian Berarti Yang membahas Tentang Pakaian Diantaranya Ada Bab Di dalam Kitabul Libas Tentang Pakaian Itu Rasulullah S.W. Tidak Pernah Berlebihan Di dalam Bap Pakaian Meskipun Tadinya Ada Sahabat Yang senang Saya Ini Suka Berpakaian Yang Bagus Itu Tidak Dinyatakan Salah Oleh Beliau Usman Bin Apan Penampilannya Selalu Golap Nyerepet Lalu Rekadinya Menges Di Soledad Lalu Rekadinya Wah Di Soledad Selalu Ternyata Aku Melihat Rasulullah Sedang Berbaring Di atas Sebuah Hasir Hasir Metikar Kalau Tadi Viros Tempat Tidur Ini Hasirnya Rasulullah S.W. Sedang Berbaring Di atas Selembar Tikar Apa Rasulullah Gengsi Untuk Berbaring Di tempat Seperti itu Rumahnya Saja Sampai Si ibu Tadinya Yang datang Kepada Rasulullah Meminta Maaf Kaget Ini rumah Seorang Rasul Seperti Ini Dan Tanpa Penjagaan Sama Sekali Karena Di dalam Bayangannya Itu kan Untuk Bertemu Seorang Raja Saja Kan Pasti Nah Protokoler Entah Diterima Atau Nggak Tapi Ini Begitu Mudah Bertemu Dengan Rasulullah Sallam Karena Kondisinya Demikian Ini Rasulullah Itu Berbaring Di Apa Namanya Di atas Selembar Tikar Dimana Gambar Dari Tikarnya Itu kan Membekas Gitu Di Badan Rasulullah Sallam Dan Di bawah Kepalanya Itu Ada Sebuah Bantal Yang Terbuat Dari Kulit Isinya Juga Samanya Yaitu Serabut Dari Pohon Pohon Kurma Kemudian Yang ketiga Ada lagi Hadisnya Yang Mengatakan Dari Aisyah Rodialuhuan Ha Dakhultu Alam Roatin Eh Dakhulat Alaya Imroatun Faroat Firoshan Nabi Sallam Ada Seorang Perempuan Yang Datang Kepadaku Lalu Dia Melihat Tempat Tidur Rasul Sallam Faba Asa Ilay Bipirosh Sinhas Fuhus Sufun Melihat Tempat Tidur Rasul Yang Demikian Lalu Dia Memerintahkan Seseorang Untuk Membawakan Tempat Tidur Kasur Yang Apa Namanya Apa Namanya Tadi Isinya Kapuk Isinya Itu Berupa Bulu Bulu Kambing Fadak Nabi Sallam Nah Ternyata Setelah Barangnya Setelah Kasurnya Itu Ada Di rumah Fadak Nabi Sallam Kemudian Beliau Masuk Rumah Faroahu Dan Beliau Melihat Ada Kasur Baru Berarti Kan Fakola Kemudian Beliau Memerintahkan Rodih Ya Ini yang Tadi Nih Rodih Ya Isyah Kembalikanlah Kasur Ini Wahai Isyah Wallahi Law Si Tu Ajro Wall Wall Si Tu Ajro Loh Ma I Jibal Luzahabi Wal Fintoh Kalau aku Menginginkan Kalau aku Mau Minta balasan Kepada Allah Berupa gunung Emas Dan Perak Juga Pasti Dikasih Oleh Allah Kalau aku Mau Minta balasan Minta balasan Minta balasan Kepada Allah Berupa gunung Emas Dan Perak Juga Bisa Tapi Ini kan Rasulullah Tidak Mau Dan Juga Nih Kalau Soal Harta Kekayaan Ini Rasulullah S.A.W. Karena Rasulullah S.A.W. Juga Tidak Melarang Sahabatnya Menjadi Kaya Kalau Rasulullah Sendiri Soal Kekayaan Beliau Mengatakan Sudahlah Yang Kaya Itu Nabi Sulaiman Saja Burang Lebih Seperti Itunya Nabi Yang Kaya Itu Sudahlah Itu Nabi Sulaiman Saja Dimana Kekerajaan Nabi Sulaiman Ini Tidak Akan Ada Yang Mengalahkannya Sampai Kapan Pun Bagian Ya Sudah Itu Bagian Dari Termasuk Bagian Bagian Dari Apa Namanya Ya Ilmu Anugerah Yang Allah Berikan Kepada Nabi Nabi Itu Kan Berbeda Beda Termasuk Ilmu Tentang Urusan Yang Bukan Urusan Yang gaib Seluruhnya Termasuk Ilmu Tentang Jin Dimana Nabi Sulaiman Itu Oleh Allah Diberi Ilmu Diberi Kemampuan Sampai Jin Saja Bisa Dikuasai Dan Diperintah Kerajaan Sulaiman Itu Kan Apa Namanya Yang Bekerja Membangun Kerajaan Nabi Sulaiman Itu Manusia Dan Jin Allah Itu Memberi Kelebihan Memberi Ilmu Tentang Hal Itu Kepada Nabi Sulaiman Ketika Rasul Menangkap Jin Yang Mau Mencuri Zakat Kan Ditangkap Oleh Rasul Salaam Kemudian Rasul Menyabdakan Kepada Para Sahabat Tadi Aku Menangkap Jin Kalau Aku Tidak Ingat Kepada Bahwa Itu Jatah Nabi Sulaiman Katakannya Aku Akan Mengikatnya Di Tiang Masjid Supaya Kalian Bisa Melihat Itu Jatah Nabi Sulaiman Itulah Ilmu Tentang Hal Tersebut Termasuk Kekayaan Sudahlah Yang Kaya Itu Nabi Sulaiman Saja Rasul Rasul Sebetulnya Kalau Aku Menginginkan Anggaplah Minta Balasan Kepada Allah Gunung Emas Pun Pasti Dikasih Ini Yang Terakhir Hadis Ada Empat Yang Berkaitan Dengan Di Bukhari Hadis Ini Yang Menerangkan Bahwa Tempat Tidur Rasul 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 Terbuat Dari Kulit Yang Isinya Itu Kapuk Itu Berupa Serabut Dari Pohon Kurma Ini Satu Lagi Hadis Yang Berkaitan Dengan Hal Tersebut Hadis Riwayat Ahmad Dan Abu Daud Bukan Abu Daud Yang Biasa Abu Daud At Toyalisi Di Di Dalam Hadis Tersebut Ibnu Mas'ud Yang Menceritakannya Ibnu Mas'ud Mengatakan Rasul Rasul Assalam Ala Hasirin Fa Asar Fijan Wihi Hampir Sama Dengan Yang Tadinya Ibnu Mas'ud Mengatakan Rasul Assalam Itu Berbaring Di Atas Lembar Tikar Kemudian Gambar Dari Tikarnya Itu Berbekas Di Badan Rasul Assalam Fa Kilalahu Kemudian Dikatakan Kepada Rasul Assalam Ala Naktika Bishain Yaki Kaminhu Maukah Aku Ambilkan Gitu Untuk Tuhan Alas Supaya Jangan Sampai Tadi Di pipinya Ada gambar Bukan gambar Telapak Tangan Atau Lihatlah Tanda Merah Bekas Gambar Tangan Nah Kemudian Dikatakan Mau Aku Ambilkan Sesuatu Supaya Apa Namanya Yang Lebih Apa Gitu Supaya Para sahabat Itu Merasa Para sahabat Merasa Rasul Berbaring Di atas Lembar Tikar Sampai Gambar Tikarnya Itu Apa Namanya Membekas Di badan Rasul Rasul Sallam Mau Aku Ambilkan Untuk Sesuatu Yang Lebih Pantas Fakola Nah Ini Jawaban Rasul Sallam Yang Ya Inilah Kehidupan Beliau Fakola Ditawari Demikian Beliau Menjawab Ma Li Walid Dunia Itu Yang Kalau Terjebak Bebas Nih Urusan Keduniaan Itu Tetap Apakan Paling Gitu Alhamdulillah Itu Artinya Dianggap Rasul Rasul Sallam Itu Hal Yang Emang Gagoler Dirinya Kumah Mau Aku Apa Namanya Ambilkan Alas Yang Lebih Enak Alas Yang Lebih Enak Untuk Tuhan Berbaring Tegudu Itu Tepakan Dia Itu Jawaban Rasul Mali Walid Dunia Apa Untuk Bahasa Terjemah Harfiah Hanya Alhamdulillah Ini Hanya Urusan Keduniaan Artinya Tidak Perlu Dianggap Serius Tidak Perlu Dianggap Par sahabat Sampai Merasa Tidak Perlu Ini Hanya Urusan Keduniaan Inama Anak Wadun Ya Ilmu Agamanya Disini Inama Anak Wadun Hanyalah Aku Dan Dunia Ini Atau Kaitan Beritanya Kaitan Antara Aku Dan Dunia Karo Kibin Istazola Tahta Sajaratin Summaroha Watarokaha Kaitan Antara Aku Dengan Dunia Seperti Orang Yang Sedang Melakukan Perjalanan Jauh Dan Panjang Lalu Istirahat Sebentar Di bawah Sebuah Pohon Pasti Akan Ditinggalkan Karena Tujuannya Kan Masih Jauh Kaitan Itulahnya Hubungan Antara Aku Dan Dunia Itu Ibarat Seseorang Yang Sedang Berjalan Lalu Berteduh Di bawah Sebatang Pohon Kehidupan Dunia Ibarat Ketika Sedang Berteduh Di bawah Pohon Istirahat Sebentar Untuk Melakukan Perjalanan Yang Jauh Dan Abadi Bahkan Kenapa Mesti Riwuh Urusan Ketika Ngiyuhan Bada Ditinggalkan Tempat Ngiyuhan Ini Rasulullah Menggambarkan Seperti Ini Hidup Di Dunia Itu Ibarat Singgah Sebentar Untuk Istirahat Ketika Melakukan Perjalanan Yang Panjang Hanyalah Kaitan Itulahnya Antara Aku Dan Dunia Ini Seperti Seseorang Yang Sedang Melakukan Perjalanan Jauh Istirahat Di bawah Sebatang Pohon Kemudian Akan Ditinggalkan Dan Akan Melakukan Perjalanan Lagi Dan Meninggalkan Tempat Tersebut Berarti Sebetulnya Dengan Urusan-urusan Arti Penting Ini Contohnya Amat Amat Sederhana Para sahabat Merasa Ya Kalau para sahabatnya Karena mereka Begitu Hormatnya Kepada Nabi Ya seorang Rasul itu Siapa Gitu kan Ini kan Di Apa namanya Kalau disebut Tingkatannya Seorang Rasul itu kan Di atas Raja Di atas Penguasa Manapun Karena Begitu Hormatnya Begitu Mengagungkan Bahkan Mengagungkan Rasulnya Tapi bukan Kultusnya Para sahabat Menghormati Rasulullah Sallam Mengagungkan Rasul Ia Tidak Tega Melihat Rasulullah Berbaring Di atas Tikar Sampai Badannya Itu ada Bekas Gambar Tikarnya Itu Hanya Sahabat Saja Yang merasa Itu Karena Menghormati Dan Mengagungkan Rasulullah Tapi Dari Contoh Sederhana Ini Ini Yang Disabdakan Oleh Rasulullah Dipikir Nanti Angges Pirangin Urusan Uki Artinya Kalau Urusan Keduniaan Rasulullah Kemudian Membandingkan Kenapa Mesti Alah Mesti Mumpad Mesti Mumpad Ribat Hanya Dengan Urusan Keduniaan Keduniaan Pasti Akan Ditinggalkan Semuanya Rasul Sallam Menggembarkan Seperti Barusannya Inama Ana Wad Dunia Kaitan Antara Aku Dengan Dunia Ini Ibarat Orang Yang Sedang Melakukan Perjalanan Jauh Lalu Istirahat Sebentar Di bawah Sebatang Pohon Pasti Akan Melanjutkan Perjalanan Dan Meninggalkan Pohon Tersebut Kenapa Mesti Ribat Itu Itu Hilo Denda Antep Tetangkala Oh itu Hilo Denda Wad Dan sebagainya Ribat Keurusan Ditinggalkan Tentangkala Ditar Untuh Ngesantep Itu Yang akan Ditinggalkan Hilo Kebuahan Kuma HWG Hanya Berteduh Dan Akan Melakukan Melanjutkan Perjalanan Itulah Artinya Ini Pelajarannya Luar biasa Berarti Jangan Sekali-kali Riwe Rugi Rugi Ruginya Karena Akan Menyita Berarti Menyita Banyak hal Menyita Perhatian Menyita Tenaga Dan sebagainya Yang Mestinya Digunakan Untuk Urusan Ibadah Untuk Urusan Akhirat Nanti Tersita Gitu Oleh Urusan Hilen Jadi Karena Hilen Satu Hilen Mantap Tengkalan Rek Hilen Dan Rek Dauna Hanya Diam Disitu Hanya Untuk Istirahat Sebentar Kemudian Melakukan Perjalanan Lagi Kan Gitu Sebetulnya Perhatian Tengkalan Pohoi Karena Akhirat Nah itu Yang Celaka Yang Seperti itu Ini Rasulullah Begitu Enteng Artinya Bagi para sahabat Kan ini Seperti Masalah Besar Rasulullah Itu Ada Gambar Bergenuk Itu Berbekas Sebentar Juga Hilang Itu Tidak Pernah Dianggap Urusan Besar Urusan Berat Sangat Diringan Kan Dianggap Peringan Dan Jangan Jadi Masalah Itu Intina Manu Gitu Baya Gitu Eta Tadi Lebend Ker Ulu Itu Alpuket Nah Bidad Ya Tama Alpuket Kekarasa Grendik Kekarasa Grendik Ciri Tetik Kade Ulah Menta Ya Tama Gusy Omong Oh Man Nama Sur Nura Gragan Cina Kode Cikur Dasar Ternyata Jam 21 Masih ada Beberapa Hadisnya Yang Luar Biasanya Judulnya Pun Imam Bukhari Kan Dengan Kalau judulnya Kan Kata-kata Imam Bukhari Imam Bukhari Pun Luar Biasa Artinya Di dalam Bab Ini Mengangkat Judul Bagaimana Kehidupan Nabi Dan Mereka Itu Anti Keduniaan Urusan Keduniaan Itu Dengan Contoh Yang Sederhana Yang Seperti Itu Tidak Usah Di Permasalahkan Tidak Usah Dianggap Masalah Besar Dan Berat Urusan Keduniaan Itu Sebentar Juga Akan Hilang Akan Ditinggalkan Artinya Ini Kan Kalau Yang Harus Serius Itu Adalah Urusan Ibadah Urusan Agama Urusan Akhirat Itu Harus Serius Terima